Hai botak yang menunggu malam mingguan malam malam disini jadi kita coba opaltin sama buah campur udah bang buat saya buat saya oh belum oh ini udah mulai ya jadi es buah campur gitu bang ya campur apa nih berapa harganya es buah campur 13 jadi harus ada buah apa aja nih ada mangga, apel, apukan jadi dia mau minum unik es buah campur jadi buahnya biasa dikasih gula kan gak usah lagi milo aja milonya di gelas sendiri boleh kan udah ada yang nyoba kayak gitu belum ada yang penting halal yang penting ada yang beli ya gak oh ini mangga buahnya mantep loh apukan soplos soplos jadi harus ada mangga tadi apel sama apel, bukat, naga campur-campur ini belanjanya pasar mana nih kok bisa jual murah pemulang berapa kilo disini pemulang berapa kilo siapa namanya kan edi edi aja enggak ada edi es enggak ada kok bisa jualan ini bagaimana emang asli garut semudang semudangnya mana kan edi semudangnya disenyumin loh si malaka oh si malaka di waduk jati gede jauh oh deket ya ada pantai itu namanya pantai apa ya pake lah apa apa itu dikasih apalagi olang kaleng apalagi ya ya terserah jengkol ada jengkol ada petai gak apa apa biar dia bau biar tambah bau kan edi buka dari jam berapa nih 25 jam 25 jam kok bisa lebih gitu gimana ntar taruh sebelasnya ntar taruh sebelasnya ntar apa lagi ntar apa lagi udah cukup pasi es enggak gak usah esnya eh kita kan di es batu milo udah ada eh di apa namanya di ovaltine ya sip ovaltine nya bagaimana yang ada ovaltine apa milo dicampur gak bisa campur lagi emang bisa dicampur ovaltine apa milo gak bisa kan enggak enak ntar ya nah di lari dia makan jil yang gak enak keenakan mungkin nambah lagi kita lihat dulu kasih susu juga ntar juga kak edi ih mantap ntar juga kak edi padahal orang belum pernah ya ini milo ovaltine ovaltine boleh boleh ovaltine boleh campur juga oke oke jualnya ini roti panggang juga punya kak edi juga iya sama oh punya bapak oh punya dia hebat bolak balik oh roti panggang gitu ya kenapa gak roti goreng jualannya ini sebetulnya roti goreng kan hehehe nah itu tuh oh tuh gak kasih susu gak sih ini pegang tuh udah nih udah semua kan ini buat saya terus apa lagi berapa harganya tuh mau 10 wih murah murah-murah jualannya kita tinggalnya jangan sampai gosong ya siap dikocok itu kasih telur ya mak biasa modelnya mantep saya bikin gak enak gak dikocok rupanya ya oh tadi kocok antara itu dikasih susu dikocok gitu ya sama milonya oh pinter kan edit ya mantep kasih apa lagi tuh S ya jadi berapa itu jadinya modelnya jadi sama itu jadi berapa 2,3 jadinya S nya S apa nih S kepok oh bukan S kepal oh ini S kepal namanya Semedangnya kecamatan apa tadi kan di Malaka di Malaka desanya desanya oh di Mandala saya ke Semedang ngeliat waduknya pantai apa namanya ya gak ada pantai enggak yang kata bakal ini ujungnya dibikin nama pantai tuh ada video yang bekas waduk jatuh gede belum dibebasin belum pernah kalian akan tau deh belum ini pantai oh udah berapa lama lebaran gak pulang udah 3 tahun oh bang tau iya dong kenapa mau gak pulang iya iya ah mah kalau belum 2 karung oh kalau belum 2 karung gitu ya sekarang baru setengah karung ada enggak ya campur aja campur aja udah ih mah pinter juga ini dia ih nah biarin dia makan ya jadi dinamakan apa nih jadi kan kalau itu buah kepal buah kepal gitu ya bagus sebenarnya ini buah kepal milo namanya kan jadi udah baru ya gak ya makan silahkan diantarkan buah kepal milo gak dikasih tomat atau apa biar kira-kira ngenak lagi biar 25 gitu apa kira-kira 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 ada buah yang perlu ditambahkan lagi gak diatasnya tuh dikasih buah dikit biar 25 gitu biar keliatan apa ya kasihnya mangga dikit-dikit sepotong sepotong biar keliatan ada buahnya bener gak diatasnya jadi 25 aja dikit aja dikit biar sekedar ini doang kan aku udah bikin menu makan baru nih buah kepal milo ya kan dikit ya dikit gak rugi kan udah dikit aja kasih apa lagi dikit lagi udah ada dikit-dikit sedikit sedikit keliatan menarik kan kasih apa lagi udah cukup gak ada warna-warna ini gak ada udah cukup ya 25 oke ya ini nah tak ternyata tak lo makan menu baru tak kan tak ini buah kepal milo katakan eddy gak belum ada kan belum ada kita liat dulu buah kepal milo ini lo manusia pertama yang makan buah kepal milo di planet ini ya kan planet ini lo planet mana tak planet ini nih planet senen kucing kucing lu tak ya bukan kok nempel tak bagi tidur dia jangan diganggu bau sih lu iya bau apet lah kita apet-apet apet-apet duit apa nih ini buah kepal milo buah kepal milo lu jadi makhluk pertama yang nyobain tak menu baru dari sini menu baru dari sini menu baru dari kan eddy eddy silalahi oh eddy silalahi iya bukan eddy doang enggak eddy gultom oh eddy gultom eddy sumedang eddy sumedang balik-balik dong kiranya balik gak bagus balik lagi tak balik kepal milo eh apa apanya gak tau lo kepal ini buah es 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 buah kepal milo iya es kepal buah milo sip makan tak dari situ dong dari sini wah ini jalan sendiri tak anak kecil tak coba lu makannya gimana lu ayo lu ayo lu tak ayo lu tak ayo lu tak bagaimana tak mantap seger banget seger kita coba buahnya buahnya ada buah naga ada buah naga ada buah naga terus hmm hmm rasanya naga bau lu buah naga ntar dong bau apa kita kapak-kapak duit hehehe karena udah saking lamanya udah bau bau keringat lo duitnya hehehe jadi kalo ada duit yang bau itu berarti dari botak kalo buah naga cepe bau apa kalo jaman dulu kan uang cepean bekas tong beca biasa tak hehehe kalo botak cepean seratus ribuan bukannya sombong ya hehehe tapi emang udah kodratnya kaya ini ada manganya juga nih nah ya tak ini juga botak kodratnya kaya iya kan manis banget manganya manis oh manganya manis banget iya kan ya terima kasih terima kasih